Dilihat dari dokumen-dokumen, terus bisa juga dilaksanakan observasi langsung, jadi informasi itu bisa didapat dari tiga itu, dari keterangan staff, dari dokumen yang ada, sama dari observasi langsung. Terus penyelidikan itu biasanya dilakukan di departemen laborat, itu itu laboratorium karena mereka yang tahu biasanya awal produk ini, kayak komponennya apa aja, itu dari departemen laborat diselidiki, terus dari warehouse itu penyimpanan gudang dari produksi sama quality control, itu dilihat dari situ. Terus, habis itu ada inspeksi atau pemeriksaan, nah ini yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pengalasan kualitas waktu inspeksi atau pemeriksaan, tujuannya yaitu untuk memisahkan yang bagus dan tidak bagus. Disini maksudnya memisahkan yang bagus dan tidak bagus, mungkin kita memisahkan bahan mentah yang bagus sama enggak, ya itu disitu jangan sampai dicampur, atau juga misalnya produk kan ada yang produk setelah jadi, ya itu juga dipisahkan antara yang bagus sama tidak bagus, jangan sampai dijadikan satu nanti jadinya, akhirnya jadi enggak bagus semua, ya harus dipisahkan. Terus, membantu menemukan dan mengatasi sebab-sebab kerusakan, terus habis itu mengawasi standar kualitas dari proses produksi sama memberikan laporan yang lengkap, jadi itu tujuan untuk dilakukan pemeriksaan. Habis itu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dilaksanakan kepada berbagai tipe mesin yang bersangkutan. Ini kan kayak di satu bagian produksi kan abang-banyak mesinnya, nah itu dilakukan pemeriksaan setiap-tiap mesin itu, ada masalah atau enggak, ada kendalanya atau enggak. Terus penentuan kualitas yang akan diperiksa, jadi ada standarnya, terus habis itu ada penentuan frekuensi pemeriksaan, misalnya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali, seperti itu. Terus pemeriksaan yang tidak mengganggu proses produksi dan pemeriksaan secara menyeluruh, jadi jangan sampai pemeriksaan, bukan pemeriksaan, tapi mengganggu proses produksi. Itu jangan sampai, kan berarti pemeriksaan itu, kalau misalnya mengganggu proses produksi, itu akan menimbulkan biaya lagi ya kan. Bisa produk yang dihasilkan bisa tertunda, itu akan memakan waktu, berarti menunda juga ketika kita akan mengirimnya ke konsumen, seperti itu. Terus hasil pemeriksaan dapat memberikan ukuran dan gambaran proses produksi yang diamati, sama memberikan informasi yang penting. Jadi dari hasil pemeriksaan itu harus tahu, oh proses produksi ini berjalannya seperti ini, kendalanya di bagian ini, nanti cara mengatasinya bagaimana, seperti itu. Jadi hasil pemeriksaan itu harus berguna, jangan sampai sudah dilakukan pemeriksaan, tapi sia-sia, nggak ada feedbacknya, nggak ada kelanjutannya, kan juga pemakan biaya yang sia-sia, seperti itu. Terus, habis itu, inspeksi atau pemisahnya itu ada persoalan teknis, eh, penentuan sampel, maksudnya yang diperiksa itu semuanya, semua produk yang dihasilkan, beberapa saja sampelnya. Misalnya dari seribu unit, yang diperiksa cuma 10, itu berarti pakai sampel. Terus, tergantung kebijakan rakyat perusahaan ya, mau ditentukan pakai sampel, atau mau diperiksa secara keseluruhan. Terus, persoalan yang kedua, yaitu penentuan pegawai yang melaksanakan pemeriksaan. Siapa kira-kira yang melaksanakan pemeriksaan? Harusnya yang sudah ahli, maksudnya sudah paham betul bagaimana caranya melakukan pemeriksaan. Atau paham betul tentang proses produksi di perusahaan itu. Terus, habis itu, ketika pemeriksaan itu harus ada auditor. Jadi, ada pihak yang mengaudit benar-benar. Jadi, pemeriksaan itu enggak dilakukan setengah-setengah. Jadi, benar-benar kredibel. Tapi, ada alat-alat pengukurnya ketika melakukan pelaksanaan. Jadi, biar bisa berjalan lancar pemeriksaannya. Hal-hal di luar teknis yang harus dilakukan perusahaan ketika pemeriksaan ini harus memisahkan Departemen Produksi dengan Departemen Quality Control. Sebenarnya, quality control ini juga ada di bagian produksi. Cuman, lebih baik kalau Departemen ini disahkan. Jadi, andai kata misalnya, itu di quality control ini masuk ke Departemen Produksi. Jadi, satu Departemen ya. Nah, misalnya kan karena dia juga bagian dari Departemen Produksi, kalau misalnya ada yang barang yang jelek, tapi karena untuk supaya Departemennya kelihatan kinerjanya bagus, akhirnya barang-barang yang jelek misalnya dilewatkan. Maksudnya, oke lah, enggak masalah. Maksudnya, dipaskan. Kualitasnya dibilang oke, padahal sebenarnya enggak. Makanya, lebih baik Departemen Produksi sama Departemen Quality Control itu dibisahkan. Jangan dalam satu Departemen. Walaupun lingkup kerjanya mereka masih dalam satu, yaitu dalam produksi. Terus, menciptakan iklim organisasi yang baik. Jadi, hubungan antar karyawan itu kalau bisa baik. Jangan sampai ada masalah, ya kan. Misalnya, dari yang bagian quality control sama produksi ada masalah, nanti dianggap semua barangnya misalnya enggak bagus. Nah, itu kan juga nantinya yang rugi perusahaan. Padahal barangnya sebenarnya bagus, tapi di banknya enggak bagus, akhirnya memproduksi lagi. Nah, tadi biaya-biaya tadi kan, akhirnya keluarnya banyak. Terus, menempatkan porsi pekerjaan pada masing-masing Departemen sesuai dengan deskripsi tugas. Itu perlu. Di hal-hal seperti ini harus diperhatikan ya. Nah, kelihatannya sih sepele, tapi jangan diremehkan. Bisa berpengaruh besar pada proses produksi. Terus, ini langkah-langkah penentuan dalam pedoman pemeriksaan, yaitu mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk persaing. Itu perlu. Jadi, kalau bisa kita menentukan standar kualitas produk kita, paling enggak sama-sama kayak produk persaing. Jangan di bawahnya ya. Terus, mempertimbangkan fungsi produk juga perlu. Terus, menjaga kesesuaian antara kualitas dan harga. Kan, kalau kita bisa memberikan kualitas yang baik, harganya bisa bertinggi. Jangan sampai, misalnya harga kita, kita menetapkan harga tinggi, tapi kualitas kita rendah kan. Nanti enggak ada yang mau beli. Terus, mau untuk komite yang terdiri dari bagian penjualan, teknik pembelian, produksi, dan pemeriksaan. Jadi, itu ada, masing-masing itu ada bagian penjualan masuk dalam komite situ ketika melakukan pemeriksaan. Soalnya kan, mereka yang tahu konsumen seperti apa. Terus, bagian teknik di sini kan yang tahu bagaimana produk itu dihasilkan. Pembelian juga, pembelian bahan baku seperti apa yang baik. Terus, produksi, ya sama pemeriksaan, ya mereka yang tahu prosesnya ketika melakukan produk seperti apa. Terus, yang terakhir, memelihara kualitas oleh bagian produksi dan kualiti kontrol. Jadi, penting banget bagian produksi dan kualiti kontrol ini, ya. Oke. Terus. Nah, sekarang kita berbicara statistikal proses kontrol. Jadi, ada perhitungan statistiknya ketika melakukan kontrol, pengawasan yang menggunakan statistik sederhana untuk mengenali dan menghilangkan penyimpangan yang tidak acak atau menghilangkan penyimpangan yang terjadi sekali-sekali atau sporadis. Jadi, kan kadang-kadang ada suatu masalah itu perlu di, kita bisa melakukannya melalui perhitungan statistik sederhana. Nah, cara pengawasan secara statistikal yaitu melakukan pemeriksaan awal pada contoh material yang baru datang dari pemasok. Jadi, dari awal sudah diperiksa atau bisa yang kedua pada saat proses produksi sedang berlangsung. Bisa. Jadi, ada dua cara. Terus, ada pengukuran variable sama pengukuran attribute. Kalau pengukuran variable ini misalnya jumlahnya, berapa, volumenya berapa, atau luasnya. Kalau attribute itu misalnya, ini sudah baik atau enggak. Nah, di sini metode yang pertama ada yang namanya control chart. Ini X chart. Nah, di sini, dilihat di sini, ini ada UCL. UCL itu upper control limit. Ini tingkat paling tinggi. Batasan tingkat tingginya seperti apa. Terus, kalau UCL ini lower control limit.